assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia komputer pada kesempatan kali ini kita bakal membahas bagaimana caranya mengajukan NUPTK pada ada perpalptk versi baru di tahun 2020 langsung saja ya kita buka aksesnya perpalptk.data.camdickbook.go.id lalu login menggunakan akun perpalsp atau SDM ya atau perpalpd langsung login oke setelah itu seperti ini memang website ini masih dalam tahap pengembangan tapi masih tapi bisa ya kita ajukan NUPTK ataupun perbaikan data ya jadi langsung saja disini saya klik pengajuan NUPTK ya di sini ada satu guru yang belum memiliki NUPTK yang dimana bakal saya ajukan atas nama Bayu Arga Putra jadi disini saya langsung aja klik ajukan ya ajukan NUPTK ya di sini kita harus mengupload beberapa berkas terutama surat tugas untuk swasta yaitu SK Yayasan ataupun SK GTI dan SK pendudukasi kepala sekolah jadi untuk tahunnya disini saya aku tiga tahun 2018 19 dan 2020 jadi saya upload dia satu rangkap yang awalnya SK GTI yang kedua SK tugas lanjut sampai dengan tahun berikutnya dari awal 2018 untuk kedua itu ada file PDF KTP scanannya juga sama ya yang ketiga itu ada jdjh SD jdjh SMP SMA dan S1 jadi disini file nya berbentuk PDF semua dan untuk maksimal kapasitas terutama untuk surat tugas temen SK itu 2MB untuk KTP itu satu megabyte yang SD 1 MB dan seterusnya sama satu yang jadi kalau lebih dari ini enggak bisa di-upload ya oke langsung saja saya upload ya saya ajukan pertama kita klik di berkas disini saya udah siapkan berkas-berkasnya ya punya si Bayu ya dari SK nya dulu ya di sini bisa yang kedua saya mau upload ijajah KTP nya ya Oke berikutnya saya mau upload ijajah SD terus saya upload ijajah SMP nya lalu ijajah SMA dan terakhir itu ijajah S1 Oke kalau sudah seperti ini bisa langsung kita ajukan tapi kalau ada keterangan kapasitas harus satu MB artinya kita harus kompresi kapasitas file PDF nya jadi kalau udah kayak gini udah nggak ada peringatan jadi udah amat tinggal kita klik ajukan Oke pengajuan sudah berhasil ya sudah berhasil jadi selanjutnya kita bakal cek statusnya klik status pengajuannya ini ya di sini saya bakal kebawah terus saya bakal pilih fix 2 ya di sini atas nama bayu argaputra ya ini kita Scroll ke samping ini masih dalam proses antrian tanggal ini ya apa namanya tanggal pengajunya tanggal 22 bulan 10 jadi ini udah tinggal tunggu saja ya berikutnya kita melampirkan berkas-berkas tersebut art kopinya ke cabang dinas ataupun capdisk rangkap dua lalu kita tunggu sampai proses pengapropan dari dinas provinsi setelah itu ke LPMP dan berikutnya akhirnya terakhir penerbitan dari dicet jadi yang penting ini udah di-upload baru kita antar berkasnya art kopinya ke cabang dinas dan setelah itu kita tinggal tunggu saja Hai saya rekomendasikan untuk kompresi ataupun mengecilkan kapasitas PDF itu menggunakan website pdf2.com langsung enter jadi di sini banyak ya banyak menu-menunya kita bisa converter pdf ke dokumen pdf2txt pdf2cpg png dan kompresor pdf ataupun combine pdf jadi kita kalau mau kompres data kita pdf-nya tinggal klik pdf kompresor lalu kita unggah file pdf yang kapasitasnya besar yang akan kita kompresi seperti ini misalkan ya dari 1,43 MB atau yang ini aja ya jadi satu ini dari yang kapasitasnya 50kb lalu dia bakal mengkompresi sendiri dan berubah menjadi lebih kecil ya ini ya hasilnya coba kita download dari yang meruskab menjadi 47kb ya ini dia dari yang awalnya meruskab tadi menjadi 47kb ini oke saya rasa sampai situ semoga paham sampai bertemu di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh